Assalamu'alaikum Pak Agus, bagaimana kabar hari ini Pak Agus? Waalaikumsalam Pak Selamat, Alhamdulillah baik Pak, kalau Pak Selamat bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik juga Pak Ya Alhamdulillah Pak Selamat Begini Pak, saya mendengar kalau Pak Agus ini akan melakukan kucing ya dengan rekan Pak Agus Apakah ini benar Pak? Ya Pak, ya betul Pak Rencananya saya akan melakukan kucing terhadap rekan saya Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya Pak Oh ya, baiklah Pak Saya di sini akan melakukan observasi Pak mengenai proses kucing yang Pak Agus lakukan Nanti bersama rekan Bapak tersebut Ya Pak, dengan senang hati Pak Selamat Karena hal ini akan membantu saya, nanti akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan kucing saya Pak Sebelum dimulai kucing Pak, terlebih dahulu mari kita diskusikan mengenai rubrik penilaian yang saya gunakan untuk menilai proses Nanti kucing yang Bapak lakukan hari ini Jadi nanti ini Pak, saya akan menilai Pak Agus berdasarkan rubrik penilaian kucing Apakah nanti Pak Agus sudah menerapkan kegiatan kucing sesuai dengan prinsip kucing atau belum Yaitu dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing Oh ya Pak, seperti itu ya Pak ya Ya Pak Kemudian ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terlebih dahulu pada Pak Agus Sebelum melakukan kucing hari ini Apakah kiranya Bapak berkenan? Oh ya Pak, siapa saya berkenan Kira-kira kompetensi kucing apa yang ingin Pak Agus kembangkan nanti pada saat melakukan kucing? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi kucing ini Pak Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bagus sekali Pak Agus Nanti saya juga siap membantu Pak Agus untuk mengamati kucing yang sedang Bapak lakukan nanti Ya Pak, agar kompetensi saya nanti bisa menjadi meningkat Pak Kemudian ini Pak Agus Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Pak Agus ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi untuk Pak Agus Ya Pak, ya Pak selamat Untuk ini Pak, yang indikator, indikator ketercapaian tujuan pengembangan Yang Bapak inginkan itu seperti apa? Saya bisa memfasilitasi kucing dalam menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya Yaitu dengan cara menggali potensi yang ada pada kucing Pak Baiklah Pak Agus, kalau begitu Nanti setelah ini Pak, silakan Pak Agus melakukan kucing dan semangat Semoga nanti berhasil dan sukses Pak Agus Ya Pak, selamat, terima kasih Pak selamat Assalamualaikum Bika, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua nge? Alhamdulillah Pak Keadaan badan baik, keadaan pikiran sama sekali tidak baik Pak Alhamdulillah Pak, kalau badannya baik walentun pikirannya tidak baik Saya mengamati juga Bu Ika, akhir-akhir ini kelihatan kurang bersemangat dan tidak secaria seperti biasanya Nah, kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa ya Bu Ika? Ada sih Pak, sedikit masalah Pak, tapi saya itu bingung memutarakannya itu bagaimana Kira-kira Pak Agus ada waktu nggak ya Pak Ia? Mohon maaf lho Pak Ia, nanti kalau sekiranya saya mengganggu kesibukan dari Pak Agus Oh insya Allah ada waktu Bu Ika, dan jangan sumkan tidak mengganggu waktu saya kok Alhamdulillah, terima kasih Bapak Jadi gini Bapak, ada beberapa hal Pak Ia yang membuat saya kepikiran dan nggak nyaman gitu Bapak Jadi apa yang bisa saya bantu Ika untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan hari ini? Memang harapkan ketenangan Pak, setelah saya bisa menceritakan kelupakan yang saya hadapi ini Bapak Oke, baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Iya Pak, saya berharap mendapatkan solusi Pak dari masalah kayak ini Pak Biar pikiran kayak tenang gitu Pak Iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya Amin ya Rabbul Alamin Amin, jadi permasalahan seperti apa yang Ibu alami silahkan dengan ceritakan dulu Pak Agus ingat tidak beberapa waktu yang lalu kan Bapak pengawas disini Kemudian saya mendapatkan jatang untuk disupervisi Bapak Nah saat itu saya ditukur Bapak Oh, insya Allah saya ingat Bu dengan pervisi waktu itu Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Ika mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak serius sih permasalahannya Bapak Tidak serius sama sekali Nah itu tidak serius Tidak serius yang seperti apa Bu Ika? Gini loh Pak Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran Yang sudah saya lakukan kemarin Bapak Tapi proses mengerjakan bagaimana Bu? Apakah menjadi nilai kurang bisa mengelola kelas? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik sama Pak pengawas Begini Pak Bapak pengawas itu sepertinya keberatan Mbak Pak, ketika saya mengajar Tapi saya tidak membawa buku teks Begitu Pak Lalu bagaimana tanggapan Bu Ika terhadap respon yang diberikan oleh Pak pengawas itu? Jujur ya Pak ya Kemarin saya menyampaikan ke beliau Bahwa selama ini saya mengajar menggunakan banyak sumber Pak Tidak hanya buku teks Jadi saya bisa menggunakan buku referensi dan buku pustakaan Yang penting kan mengajuk ke kurikulum gitu Pak Ketika saya sampaikan Beliau kayaknya kurang berkenan gitu Pak Oh ya Jadi masalahnya seperti itu Tapi kalau begitu Ijinkan saya bertanya dulu Bu Selama ini Kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bapak Saya tidak mengulakan buku teks Tapi saya menggunakan sumber belajar dari buku perusahaan Kemudian menayangkan video-video pembelajaran Yang interaktif dan menyenangkan begitu Bapak Mengapa Pak Bu Ika tidak menggunakan buku teks ya Bu Ia dalam pembelajaran? Menurut saya Menurut saya itu Sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid Pak Kan murid-murid jadi termotivasi Dan sejauh ini saya masih tetap mengacu pada kurikulum Pak Tidak lepas dari jalur lernya kurikulum begitu Pak Sebenarnya itu sudah bagus Bu Ika Kemudian soal output Menurut Bu Ika bagaimana hasil saat Bu Ika mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar siswa itu beragam Dan belajarnya pun juga berbeda-beda Oh iya Pak ya Betul Pak Agus ya Betul sekali Kok saya tidak kepikiran kesana ya Pak ya Selama ini memang menurut saya Masih ada beberapa siswa Pak Yang menurut saya hasil belajarnya memang tidak maksimal Kurang maksimal seperti itu Pak Nah itulah Bu Ika Itulah pentingnya untuk menggunakan buku sebagai sumber belajar Mungkin harapan dari Pak Pengawas kemarin adalah Supaya Bu Ika menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Saya pikir ada benarnya juga ya Pak Iya Jadi setelah Bu Ika bercerita Sekarang bagaimana perasaannya? Perasaan saya Alhamdulillah agak nyaman Pak Tapi ada tetapnya Ada masih sedikit yang mengganjal Pak Kalau yang dengan tadi kan sudah Sudah legor Tapi ada juga permasalahan yang membuat saya tidak tegur Dan ini mengganggu pikiran saya Pak Mau ngapa-ngapa tidak tenang Mau nyuci tidak tenang Mau makan tidak tenang Seperti itu Pak Tapi lalu kira-kira apa yang membuat Bu Ika merasa masih sedikit resah itu? Jadi gini Pak pada saat kemarin itu Supervisi Itu Pak Pengawas Itu menyampaikan hal tersebut Pak kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Takut itu akan terjadi hal-hal yang tidak baik bagi saya gitu Pak Iya ya betul juga Bu Ika Pasti Bu Ika merasa tidak nyaman saat seperti itu Karena Pak Karena Pak Pengawas Menyampaikan itu kepada Pak Kepala Bahwa Bu Ika tidak menggunakan buku sebagai sumber belajar Dan ketika Pak Pengawas memperingatkan Bu Ika Bu Ika memberikan argumen ya Sehingga hal itu membuat Pak Pengawas merasa tertinggung Nah hanya menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Terus kira-kira Pak Agus Hah dipanggil nggak ya sama Pak Kepala Sekolah nantinya Wah Jadi kalau menurut saya Untuk masalah ini Bu Ika bisa merefleksikan diri Dan mempersiapkan diri saja Jika nantinya Masalah Sudah siap Untuk menjelaskan masalah Yang sebenarnya terjadi Dan saya yakin Nanti Bapak Kepala Sekolah Akan menyampaikan hal-hal yang positif Dan menambah semangat Bu Ika dalam mengajar Bismillah Mudah-mudahan ya Pak ya Amin Ya amin Bu Ika Amin Jadi selanjutnya Dari apa yang sudah kita bicarakan bersama ini Apa rencana Bu Ika semenitnya? Saya berniat untuk menemui Bapak Kepala Sekolah Untuk membicarakan hari ini Pak Mungkin Beliau Bapak Kepala Sekolah Bisa memberikan solusi bagi saya Bapak Ya Ya Bu Ika itu sebuah rencana yang bagus Lalu kira-kira apa masih ada yang Ini Bu Ika lakukan? Saya juga berencana Bapak untuk minta maaf Kepada Bapak Pengawas kemarin Bapak Saya juga akan minta maaf kepada beliau Terkait proses belajar mengajar kemarin Kedepannya insya Allah saya akan menggunakan Buku teks juga sebagai sumber belajar Bapak Dan saya juga akan minta saran kepada Pak Pengawas Sekolah mengenai bagaimana sih Menjalankan proses belajar mengajar dengan baik Terus kemudian Bagaimana dengan proses kekuasaan Mengajar Ibu selanjutnya? Ya Pak Setelah ini saya akan Mencoba mulai memakai buku teks Sebagai sumber belajar saya Pak Dan mengenai sumber-sumber belajar Yang sudah pernah saya ajarkan Pak Itu masih tetap setelah kan Bapak Karena Dari kemarin sampai hari itu Siswa sudah merasa nyaman Gitu dengan cara tersebut Sehingga dengan demikian Juga akan semakin mengangkumudir Kebutuhan belajar para murid Buku Bapak Masya Allah Luar biasa sekali Langkah penyelesaian yang dilakukan Bu Ika Sudah sangat-sangat bagus Saya setuju dengan ide Bu Ika Alhamdulillah Bapak Syukurlah Jadi saya merasa leguh Bapak Karena juga saya takut salah Dalam mengambil langkah-langkah Dalam penyelesaian penonton ini Apalagi sudah berubah dengan Bapak Allah Bakulnya nanti kan malah tambah parah Tambah melebar Seperti itu Bapak Ya Alhamdulillah Saya juga merasa senang Saya sangat bersyukur Bu Pada akhirnya Bu Ika Sudah merasa lega Terus dari yang sudah Bu Ika rencanakan tadi Komitmen apa Yang akan Bu Ika lakukan Untuk menjalankan rencana itu Adakah batasan deadline Iya Pak Untuk hal ini Insya Allah Secepatnya saya raksanakan Bapak Saat pembelajaran ke depan Dalam proses kegiatan Belajar mengajar Saya tetap mengaju pada Kurikulun Kemudian Untuk memenuhi Aturan-aturan yang ada Termasuk aturan dari Bapak pengawas Tentang penggunaan Bukut teks Secepatnya pun juga Saya akan menghadap Bapak Kepala sekolah Dan insya Allah Iso Atau rusak Siapun juga akan Sergi menemui Bapak Ya Bu Ika Terima kasih sekali Lalu selanjutnya Hubungan apa Yang kira-kira Bu Ika butuhkan Untuk melaksanakan Komitmen Ibu tersebut ya Untuk terkait Masalah ini Sebenarnya Masih Ada dalam Pikiran saya Bapak Jadi pikiran saya Begini Bapak Saya akan berusaha Berkomunikasi Bapak Dengan teman-teman Guru serumpun Dalam mata pelajaran Hingga insya Allah Saya bisa Mendapatkan Ilmu baru Atau Kami saling Mengingatkan Seperti itu Iya Wahai itu ide yang sangat bagus Bu Semoga semuanya dapat Segera terrealisasi Dan Ibu dapat Bekerja Dengan suasana hati Yang tenang Dan nyaman ya Bu ya Amin 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 Ya Allah Amin Bapak Semoga semuanya Bisa terrealisasi Dengan baik Terima kasih Bapak Terang-terang Mampu masukannya Sehingga saya Berasa enakan Berasa rega Semoga kita bisa Menjadi guru-guru Yang bisa memberikan Suari toladan Kepada Para mulut kita Ya Bapak Iya Amin Sama-sama Bu Ika Jadi mohon maaf Bapak Karena kan besok kan Beberapa hari ada Hari guru ya Bapak Ini saya dijanji dengan Murid-murid saya Saya akan mengawasi Mereka berlatih Untuk hari guru Bapak Saya mau diizin Pembicaraan kita Sampai sini ya Pak Bisa kita lanjutkan Bisa kemudian hari Bapak Silahkan Bu Ika Monggo Terima kasih Bapak Sudah mengganggu Kesibukan Pak Agus Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Salaam Assalamualaikum Salaam Bagus Bagaimana Pak Adanya Apakah Pak Agus Sudah melakukan coaching Alhamdulillah Sudah selesai Pak Ini Pak Bagaimana tadi Prosesnya Pak Apakah Yang Pak Agus Rasakan Setelah melakukan Proses coaching Tadi Alhamdulillah Lega Pak Saya senang Bisa membantu Teman saya Dalam menyelesaikan Masalahnya Dengan menggali Potensi yang ada Pada dirinya Tadi Apa yang sudah Bapak Agus Lakukan itu Terus Mungkin ada Langkah apa lagi Pak Yang perlu Bapak Lakukan Tadi saya sudah Melakukan coaching Dengan menggunakan Pendekatan Firta ya Pak Dan Senang saya sudah Dapat menerapkannya Alhamdulillah Saya tadi Sudah melihat Pak Dan Mengamati Pak Agus Melakukan Proses coaching Dengan Pendekatan Alur Firta Dan Saya juga Mengamati Pak Agus Sudah bagus Dan lengkap Mulai dari Tujuan Identifikasi Maupun tanggung jawab Semua sudah Pak Agus Terapkan tadi Terima kasih Pak Selamat Atas bantuan Pengamatannya Dan ini Membantu saya Ini Pak Kira-kira Kompetensi Coaching Mana Pak Yang Ingin Pak Agus Kembangkan lagi Setelah melakukan Proses coaching Tadi Saya ingin Mengembangkan Kompetensi Yang Mengajukan Pertanyaan Yang Berbobot Karena Dengan Adanya Pertanyaan Pertanyaan Yang Berbobot Tentu Akan Mampu Menggali Lebih Dalam Potensi Dari Coaching Untuk Itu Dapat Menemukan Solusi Dari Pemasaran Dari Coaching Ya Pak Agus Ini Secara Umum Pak Ini Semuanya Sudah Berjalan Baik Pak Semoga Nanti Kedepannya Menjadi Lebih Baik Lagi Dalam Melakukan Proses Coaching Selanjutnya Pak Agus Ada lagi yang Pak Agus Ingin Bicarakan Hari Ini Sepertinya Sudah Cukup Pak Sudah Cukup Sekali Nah Jika Sudah Tidak Ada Bagus Ini Kita Cukupkan Diskusi Kita Hari Ini Dan Terima Kasih Atas Waktunya Pak Semoga Terima Terima Kasih Atas Semua Observasi Terima 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 Salam Walaikumsalam Waalaikumsalam Ong고 Bagus Terima kasih.